Pemirsa, sembari menunggu waktu berbuka dan sahur memancing mungkin dapat menjadi alternatif bagi Anda yang sedang memiliki waktu senggang. Di bulan Ramadan beberapa kolam pemancingan juga tampak ramai dan banyak yang mengalami peningkatan jumlah kunjungan. Pemirsa berikut informasinya dalam segmen Warna-Warni Ramadan. Memancing memang bisa terdengar membosankan bagi beberapa orang, tetapi bagi sebagian orang lainnya memancing adalah kegiatan yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu senggang. Memancing bukan hanya tentang menangkap ikan, tetapi juga tentang prosesnya yang menarik. Bagi Anda yang memiliki waktu luang, memancing bisa menjadi alternatif mengisi waktu senggang. Memancing tidak selalu harus dilakukan di pantai atau di sungai, karena sekarang sudah banyak kolam pemancingan berisi ikan yang disediakan oleh masyarakat. Bahkan beberapa kolam pemancingan ini dijadikan tempat mengisi waktu sembari menunggu waktu berbuka puasa. Sapardi atau yang akrab dipanggil bolang sebagai penyedia kolam di Dusun Kampung Muhajirin Desa Rumbu menuturkan bahwa kolam pemancingan miliknya saat ini menjadi alternatif lokasi pemancingan yang cukup populer bagi para pemancing. Ia bahkan menyediakan 130 sampai 150 kilogram ikan setiap harinya untuk melayani ratusan pemancing. Ikan-ikan yang berasal dari Lombok Barat ini juga memiliki berat antara 800 hingga 1 kilogram per ekor. Normalnya sekitar 120, karena bulan puasanya sekitar setengah. Sekitar setengah. Sekitar setengahnya lebih banyak, sejilnya? Kadang-kadang bu, kadang-kadang lebih. Untuk merugin aja biasa lah, sifat usahakan. Karena kadang-kadang bayar empanannya uleh, kadang-kadang gimana? Bukakan nuka? Balu sampai sekilo, sekilo lagi. Kadang-kadang sekilo telu on, kilo dua on, kadang-kadang sekilo kebanyakan sembilan on. Sembilan on, balu on. Kolam pemancingan ini buka setiap hari dan diketahui mengalami peningkatan kunjungan saat bulan Ramadan. Ada dua sesi yang diberlakukan. Sesi pertama dimulai setelah asar hingga menjelang maghrib, Sedangkan sesi kedua dimulai pukul 8 malam hingga pukul 3 pagi. Setiap sesi biasanya disediakan 5 hingga 7 ronde. Setiap ronde disediakan sekitar 25 hingga 30 ekor ikan. Pemancing sendiri dikenakan biaya sebesar 10 ribu rupiah per orang dalam satu ronde. Dan biasanya diikuti 30 hingga 70 pemancing. Meskipun usaha ini tidak menghasilkan keuntungan besar, Sapardi mengatakan bahwa hasilnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Pelayanan terbaik dan kesan yang baik menjadi kunci untuk mempertahankan pemancing agar tetap datang. Minimal 74, normal. 74, normal. Kadang-kadang ini kan jelone warna sepi, warna rame, Jemak, nengkana sepi, jemak rame. Surut mundur lah. Berarti rata-rata lebih seket, no? Rata-rata di atas 50. Beda, cuma ke kalemdang tanah beda. Malam sore ke normal, 50 ke atas. Kalemdang aja sebelumnya bulan puasa 60, 65. Namun bulan puasa ini sekitar 70-an lebih target. Kalau ingin berjalan, Anda kan pemancing ini, dia punya nilai sendiri-sendiri kan. Anda tetapkah, bagus sih nang anu entah. Nanti ngekirang anu, ebena, nanti aneh. Bagus sih nangisah entah, ngempak, kayak apa. Tergantung pelayanan. Selain hobi, bagi para pemancing mendapatkan ikan adalah sensasi. Menghabiskan uang 50 ribu rupiah untuk membeli lima ronde, kadang tak terasa meski dalam lima ronde yang dibeli tidak mendapatkan ikan satu pun. Bagi sebagian pemancing, memancing di kolam dikatakan lebih menarik dibandingkan dengan memancing di sungai atau di laut. Tim Liputan Slaparang TV melaporkan.